hai oke untuk contoh 52 ya ini adalah contoh untuk equilibrium reaktor ya ini kita ambil contoh dua reaksi yang terlibat di dalam kasusnya itu adalah kasus steam reforming ya dari gas metan ya oke disini ada empat ada komponennya adalah metan ya karena disini gas alamnya diasumsikan metan murni ya CH4 H2O H2CO2 ya jadi ada 123455 komponen ya kemudian nanti kita ini kan nanti dalam bentuk ring ya 350-300 celsius ya jadi nanti kita ambil satu contoh dulu kemudian nanti dibikin case tadi ya untuk rentang temperatur 350-900 ya kemudian umpan metan yang masuk ke reaktor ini suhunya dan tekanannya kemudian ini steam ya kemudian mau metan ya kemudian ini alir molar total molar dari steam ya ini total molar dari CH4nya ya kita simuliskan ya untuk komponennya kita lihat tadi ada water ya ada water kemudian ada metan ya CH4 metan kemudian ada CO 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 ada CO2 ada CO2 ada kurang satu lagi ya hidrogen ya hidrogen ya ya oke sudah sekarang kita masuk ke fleet packetnya disini kita bisa menggunakan bank robinson ya bank robinson kemudian kita masuk ke reaction ya jadi disini ada dua reaksi ya ada dua reaksi semuanya keseimbangan ya tidak diketahui konversinya Hai baik untuk reaksi yang pertama ya hai 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 kita tambahkan reaksi yang pertama nah ini kita pilih yang e-clerbium ya bukan conversion ya karena tidak diketahui konversinya jadi kita masuk e-clerbium tapi leh reaction ya kita tutup dulu kemudian kita double-click ya kita masukkan reaksinya kita masukkan reaksinya ini adalah metan ditambah dengan air menjadi hidrogen dan CO ya disini metannya adalah kita lihat ya 1131 ini min saat Hai min 1-1-1-3-1 ya oke kemudian Hai kanya ya jadi kanya reaksi ini kan tidak diketahui konversinya cuma keseimbangannya bagaimana kan tadi udah saya sampaikan kalau kita tahu lengkanya ya misalnya ini ya seperti ini maka kita masukkan nilai dari lengka nah kalau kita tidak bisa fix K kalau kita tahu nilai K tidak fungsi suhunya berapa ini bisa kita masukkan atau kalau kita punya tabel ya tabel antara suhu dan K ini bisa kita gunakan yang ini nah karena ini tidak punya ya lengka tidak punya fix K juga nggak punya maka kita gunakan yang gips ya jadi nanti dihitung dari lengka itu dihitung dari delta G nya ya kemudian ini kita tutup kemudian masukkan Hai tetap dulu yang reaksi yang kedua ini adalah co ditambah H2O ya co ditambah dengan H2O menjadi H2O dan co2 ya jadi H2O dan co2 ini adalah min 1-1-1-1 ya oke kanya ini defaultnya otomatis yang gips free energy ya baik nah kemudian setelah ini kita masukkan ke fleet packetnya ya agar siap untuk digunakan kita masukkan fleet packetnya yang tadi pengen robbing sound ya baik kemudian eh kita masuk ke simulation ya di simulation ini kita akan simulasikan Hai reaktornya ya kita masukkan kita pilih tadi jenis reaktornya adalah reaktor yang hai 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 bukan conversion ya Hai bukan conversion ya tapi kita pilih gips reaktor ya nih jadi eh kita pilih yang jenisnya gips ya gips atau ekli ekli ekliobrium ya kita pilih yang ekliobrium hai 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 nah ini saja hai 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 kekik ini kita pilih Hai eh jadi kit di sini ada dua aliran yang metan air ya oke Hai jadi metan sendiri air sendiri kita masukkan ya ini metan ditambah lagi water ya Hai kemudian disini V product ini adalah l-product nah disini kita karena isotermal maka kita masukkan di reaktornya ya Hai nah kemudian reaksinya kita masukkan ya Nah set reaksinya kita masukkan nah sekarang tinggal ini ini umpan dan seterusnya spesifikasinya kita masukkan nah Hai tadi diketahui bahwa gas metannya adalah Hai Hai 90 gm per jam ya kemudian 400 derajat celcius dan 34 bar ya ini kita masukkan hai 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 jadi ini komposisinya Hai satu ya untuk metan tanat murni kemudian kondisinya adalah suhunya tadi 400 Hai derajat celcius Hai tekanannya ya tekanannya 34 bar ya 34 bar ya 34 bar kemudian Hai kemudian kilomolnya tadi diketahui ya 90 kilomol perjam ya 90 kilomol perjam kemudian yang airnya ya steam ya steam ya ini bukan air sebenarnya ini steamnya adalah 235 ya 280 34 ya oke 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 coba kita coba kita ubah dulu ini Hai supaya tidak bias ya Hai kita ubah aja steam komposisinya adalah air murni 1 Hai kemudian kondisinya adalah Hai 2 8034 ya 280 Hai pressure nya 34 Hai kemudian kilomolnya adalah 235 ya Nah sekarang kita tinggal spesifikasi akan di dalam reaktornya ya ini di dalam reaktornya kita lihat ya desainnya seperti ini Ki sudah kemudian kemudian reaksinya worksheetsnya worksheets ya Nah disini ada yang belum ditentukan jadi derajat kebebasannya masih belum nol maka kita tentukan suhu ya suhu reaktornya berapa ya kita ambil contoh dulu misalnya ini yang ujungnya ya 900 ya Hai jadi disini kita ambil misalnya 900 tersebut 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 oke sudah reaksi ya kita lihat di worksheetsnya di komposisinya sudah terjadi reaksi kimia ya disini sudah terbentuk gas hidrogennya ya oke Hai nah sekarang Hai untuk case yang kedua adalah Hai ya kita variasikan suhu reaktornya yang keluar itu 350 sampai 900 ya jadi maka disini kita menggunakan namanya eh case tadi ya jadi yang kita menjadi independent eh independennya ya independen variabelnya adalah vapor V product face ya tempat aturnya 900 ya ini 900 nanti ini yang divariasikan ya current value-nya nanti kita tentukan kemudian eh dependennya adalah di V product itu mol fraksi dari masing-masing ini ya CO CO2 2 O hidrogen dan seterusnya ya jadi di bagian V productnya yang kita ubah-ubah ya disini coba ini tadi yang kita tentukan mungkin yang V product aja biar sesuai ya 900 nah ini nanti yang kita ubah-ubah ya kemudian nanti kalau ini kan menunjukkan temperatur dari reaktornya ya nanti bagaimana pengaruhnya terhadap komposisi ya jadi disini kita bisa menggunakan yang namanya eh case ya kita menggunakan case nah disini kita case tadi ya nah di case tadi ini ya eh kita ambil kita add ya yang menjadi independen variabelnya adalah tadi adalah temperatur dari V product ya nah ini objeknya sebentar find variable dulu ya nah eh tadi di V product nah ini ya V product kita ambil tadi yang eh eh temperatur ya V product face temperatur ya V product face temperatur ya face temperatur nah saya nggak tahu ya ini yang atas satu yang V face temperature ya yang atas ya ini kita ambil sistem peratur oke ini sementara kan sekarang posisinya 900 ya kemudian dependennya ini dependennya adalah eh V product master komponen fraction dari masing-masing ya ini V product eh master komponen master komponen mole fraction ini kita ambil semua ya ini ini kita ambil semua sebagai dependennya nah nah sekarang kita akan variasikan ya ini nah kita akan variasikan eh set up ya nah kalau ini sudah kita masuk ke set up disini kita variasikan suhunya dari 350 derajat celcius ke 900 ya misalnya kita step size nya 5 50 ya 50 ya berarti nanti ada 12 ya kalau step size 50 50 derajat celcius ya oke kemudian kita coba kita run ya kita run ya udah kita lihat hasilnya seperti ini jadi ini adalah komposisi dari masing-masing ya dari masing-masing ini untuk 12 temperatur yang sudah kita variasikan ya seperti ini nah ini bisa kita kirimkan ke excel nanti disana juga bisa kita plotkan ya ini bisa kita plotkan komposisi dari masing-masing ya misalnya kita kalau yang disini plotnya adalah eh satu-satu ya disini variable A variable B jadi ini yang variable yang disini adalah temperatur kemudian variable A nya adalah ini masing-masing ya ini masing-masing jadi nah masing-masing jadi tidak bisa semuanya jadi jadi satu ya ini hidrogenya semakin suhunya naik maka semakin sini nah ini plot all jadi disini seperti ini ya temperatur nah sekarang coba kita hasilnya ini kita kirim ke excel ya kita kirim ke excel coba kita case tadi satu srm ya nah coba kita buka disana di excel ya nanti kita bikin coba kita cari filenya tadi case tadi oh ini ya oh csv ya nah ini sayangnya masih csv ya jadi ini perlu di import ke supaya tidak csv ini harus di sebentar ya apakah dari hasis tadi ada ini csv jadi harus kita importnya jadi ke kanan ini berapa ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ya ada tujuh kolom ya berarti ini kita import ya kita buka excel dulu kita import csv dari situ ya eh 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 oke sebentar ini harus di format ya harus di format karena ini csv ya jadi ini berapa kolom yang ambilnya itu ya ya nanti kalau sudah ini tinggal di format aja nanti ini sebenarnya sudah sudah urut ya sudah urut nah cuma ini ngambilnya harus di import dari csv ke excel nanti baru dibikin ya nah disini sepertinya ada importnya ya saya lupa sebentar ya kita bisa mengimport sebenarnya cuma harus dicari tempat letaknya dimana ya mengimport dari csv kemudian nanti diatur berapa kolom begitu ya ya ada berapa kolom nanti tinggal menyesuaikan begitu ya ya nah ini ya jadi tadi kita buka dulu csv nya kemudian nanti di sini ada text to kolom ya di sini ada text to kolom ya di sini ada text to kolom kita lihat di data di sini nah di sini pemisahnya apa gitu kan di sini oke kemudian ininya pakai pemisahnya adalah koma ya pemisahnya koma kemudian next lagi general oke kemudian nah ini sudah ya kita sudah dapatkan tinggal kita bikin corvanya aja ini ya dari suhu ini ya versus komposisi dari masing-masing ya ini ya kita tinggal bikin corvanya ya korva nah seperti ini ya nah tinggal jadi ini suhu ya ini suhu kemudian yang ini adalah seri 1 seri 2 ini kan dari masing-masing case nya ini ya case 1 350 berapa? 350 dan seterusnya ini ada 12 case ya jadi seperti itu nah saya kira itu ya untuk yang contoh yang kedua untuk yang agrobrium reactor saya kira tidak susah ya terima kasih ok ya